Nah itu tadi perempuan berinisial DM melakukan aborsi di Salaseko Hotel di pusat kota Kuala Tunggal, Nanjung Jabung Barat. Nah selanjutnya ini juga ada kegiatan mal praktek di rumah sakit Islam Arafah yang beberapa waktu lalu kita ketahui. Dan pihak keluarga melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Kota Jambi. Nah kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Keluarga korban dugaan mau praktek dan para demonstran lainnya melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Kota Jambi. Guna meminta agar pemasalan ini dapat segera diselesaikan oleh DPRD Kota Jambi. Rumah sakit Arafah. Dugaan mau praktek yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Arafah ini terjadi pada Sabtu 21 Januari 2023. Yani selaku tante dari keluarga korban R mengatakan bahwa saat ini keluarga masih dalam keadaan berkapung atas meninggalnya korban R tersebut. Dirinya mewakili keluarga korban jika meminta agar DPRD Kota Jambi dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dan mengambil langkah terhadap rumah sakit Islam Arafah tersebut. Pasiennya gak usah diterima, silahkan lemparkan ke rumah sakit yang lain, itu aja ya. Kalau memang gak ada alat, jangan diterima pasien. Silahkan lemparkan ke rumah sakit yang lain, itu aja satu syarat. Untuk dorongan kita ke Dewan ini, Bu, supaya apa kedatangan kita? Cepat ditindaklanjukin, cepat ditindaklanjukin ya. Jadi biar, karena kita juga masih masih dalam berkabung, belum 40 hari. Sebenarnya kita tidak mempermasalahkan ini, tapi mereka yang meminta.